Ya beda lah bakso telur, di dalamnya ada telur Ada kayak gitu Kemarin kan ditanyain, Gaby kan belum jawab tuh Apaan? Yang kemarin, di antara kita bertiga, menurut Gaby siapa yang ganteng? Nih kuahnya nih, kental banget nih Kembali lagi di Laper Pak Bersama Gaby Ross hari ini Kita hari ini mau makan bakso di dekat rumahnya Gaby nih ya Ini bakso andalannya Gaby nih Langganan, ini andalannya Dia baksonya ruko, kalau beda ya orang komplek Baksonya ruko gini, kalau kita kan yang lewat Kalau enggak Pak siapa gitu Kalau ini kita di bakso Solo Samrat Kenapa Gaby suka bakso ini, Gaby? Enak Enaknya karena? Baksonya enak Baksonya enak Iya Oh Kuahnya enak Kuahnya enak Terus? Deket, karena deket Deket Terus? Itu dah, itu doang Murah Murah gak sih? Mahal ya? Ya lumayan lah Kan ini kan bakso premium Dagingnya aja kan terasa banget Kalau ngeliat dari ini ya Kalau kata abangnya tadi ya Masnya ya Kalau Gaby, tipe orang yang suka makan bakso telur atau bakso urat? Bakso ada? Telur Tadi kan menunya ada nuh Bakso telur Ada telur puyuh, ada telur biasa Tapi suka? Bakso telur? Enggak tahu Makan bakso mah makan aja Ya tapi kan ada jenis-jenisnya Gaby Ada bakso telur, ada bakso urat Dia belum nyobain, belum pernah makan bakso telur Sama aja gak sih rasanya? Ya beda lah bakso telur, di dalamnya ada telur Ada kayak gitu Kok maksud gak tahu sih bakso telur? Jadi gimis namanya ini bakso taunya bakso doang Gak ada isi apa-apa Isi cabai ada gak tahu? Tahu Isi keju? Tahu? Tahu Isi toge bakso Sayuran gitu Jadi dia tuh toge Kayak risol tapi ini bakso Gak tahu? Memang gak ada sih kalau yang risol Kalau yang itu Bakso yang isi bakso lagi Tahu gak? Bakso beranak tahu? Tahu yang gede banget ya Iya Tapi kok ini bakso telur? Gak tahu ya Aneh banget gak? Basic banget Itu basic banget sumpah Gaby kan sekarang udah di tema Indonesia Berapa lama Gaby berarti ya? Tahu-tahu Dari sejak ini IBA? Ya dari IBA Dari April apa Januari? April apa Januari tuh jauh deh Kalau misalkan mau dari April apa Maret ya gitu Dari April apa Januari tuh jauh April tuh berarti kan ini sekarang Juni Dua bulan Awal berarti Januari Berarti Januari Ya Allah aku masrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit dan bumi Masa April apa Januari ya? Gak soalnya kan syutingnya dari Januari Oh syuting awal syuting Januari Tapi kan tampil eh apa tayangnya Dirilisnya tuh dari April Emang April? Ya kan Tadi April itu apa terus? Yang April tadi tuh apa? Emang menanyi saya? Oh enggak April itu selesai jadi DA Ya udah berarti dari Kan ditanya pertama kali Itu kapan Eh Pak Yambi kapan sih? Ini Enggak itu pas aku jadi DA Ya enggak tahu aku juga bukan Kita enggak beda ini Kalau enggak salah Rilis itu tuh Februarian lah Pokoknya sebulan setelahnya deh Mungkin Februari kali Lupa deh dulu tuh Yang tema mencari BA itu dulu kan Terus Gabi masuk Gabi masuk Baru abis itu ini kan Tayang videonya Berarti April selesai Jadi BA Terus berarti May Udah menjadi talent tema Indonesia Nah sekarang juga jadi talent tema Indonesia Gimana rasanya di tema Indonesia? Jadi talent Jadi semuanya Pokoknya bekerja sama dengan tema Indonesia Gimana rasanya? Enak sih Kayak menyesuaikan sama aku juga Karena kan masih sekolah Jadi tidak di push gitu ya? Jadi mengikuti jadwalnya Gabi gitu Itu kan aku sempat kayak Nggak bisa sama sekali itu Gara-gara ujian Itu enggak apa-apa Iya enggak apa-apa Udah Yang lainnya kayak ada kerjaan gitu Udah banyak belum kerjaan Gabi? Kerjaan Gabi? Dari tema Indonesia Ya kayak Masang genteng gitu-gitu Kayak bangun tembok Ya kerjaan ya Kerjaan yang sesuai entertain Gabi Makanya ditanya kerjaan apa? Ya kerjanya apa di tema Indonesia? Ya banyak macam-macam Brand gitu udah ada kan? Oh iya Ada brand Endorse Endorse gitu Udah dijalani endorse gitu Lebih Lebih Dulu kan sebelumnya kan Gabi juga udah mulai aktif kan? Iya Terus sama sekarang Lebih banyak sekarang? Sekarang dong Sekarang? Dari duitnya udah ada kebeli apa? Ada enggak? Udah beli sesuatu? Tapi ada pengen ngumpulin duit Pengen beli sesuatu enggak? HP Pengen beli HP? HP apa? iPhone 11 iPhone 11? Iya karena udah murah iPhone 11 Sangat cederhana ya Anaknya ya? Cederhana cederhana ya Kebetulan guys kita ini syuting 2020 Memang pipa terbarunya pas di iPhone 11 Kenapa kok enggak? Maksudnya kalau yang baru kan ada iPhone 14 Kenapa yang 11? Jelek kameranya Emang iya? Iya enggak sih? Ya enggak tahu Masa jelek sih? Soalnya kakak aku kan iPhone 11 Bagus kameranya Masa sih enggak deh Kayaknya deh Terus udah murah juga Jadi kalau aku beli iPhone 14 Uang aku abis Uangnya abis? Iya Oh Jadi makanya pengen belinya iPhone 11 dulu Yang Pro Mac Pro? Yang paling murah aja Yang paling murah iPhone 6 Kalau paling murah iPhone 6 kalau paling murah ya Maksudnya ya Gak mau iPhone 11 pengen Emang sekarang iPhone-nya apa? XR XR justru yang katanya bagus kan Di TikTok-TikTok gitu kan Tapi udah error gitu Oh Makanya pengennya iPhone 11 dulu Oh tuh Anaknya sederhana guys Enggak yang ini ya Enggak yang pengen langsung iPhone 14, 13 gitu Tapi Gibby emang diajarkan untuk hidup sederhana sama orang tua Enggak sih Mama aku enggak gitu Mama kamu enggak ngajarin sederhana Enggak Kirain saya udah muji loh Saya udah muji Enggak soalnya murah aja Iya murah kan berarti sederhana Tapi kan karena enggak bisa beli yang mahal Tapi kalau ada duitnya misalnya dapet brand gede Kalau misalnya aku beli iPhone 14 Tapi setelah aku beli itu aku enggak ngerasa kekurangan uang Ya itu aku beli aja Jadi beli gitu Kalau sekarang cukupnya Kan berarti sekarang masih nabung kan Masih Kenapa enggak durasi nabungnya dilamain lagi Supaya dapet iPhone terbaru Soalnya HP ini udah rusak Apa aja rusaknya Kayak udah erong gitu Error Kalau gini deh Kalau enggak deh Daripada nabung Misalnya ada yang nawarin Ini Gap Handphone iPhone 14 Bayarin Tapi bisa dicicil Tapi enggak ada bunga misalnya Tergantung berapa Ya sama harganya Sama kayak Harga iPhone Karena Pertama iPhone 14 Berapa sih iPhone 14 Pro Yang Pro Biasa yang Pro tuh 21 Kalau enggak salah 21 juta Misalnya 21 juta Gabi cicil 10 kali 2 juta 1 sebulan Enggak mau Mau ya tetap iPhone 11 Supaya Supaya tidak memberatkan Iya Kan sama aja kan kameranya Beda Cipnya beda iPhone 14 iPhone 14 itu udah A15 Bionic Tapi iPhone 11 juga bagus kan Bagus Jadi tetap maunya iPhone 11 Sederhana sekali ya Berarti emang pengennya iPhone 11 gitu Nah ini dia bakso Solo Samrat nih guys Tuh Ini yang Ini urat doang Ini urat granat Ini ntar ada yang bakso Kuyuh Ntar biar Gabi nyobain Rasa keluar kuyuh Nih kuahnya nih Kentel banget nih Tuh Mantep banget guys Nih Sambalnya tuh kayak Sambal goreng gitu Berminyak banget tuh Gabi makan pedas gak? Yang ini Saos? Enggak pakai sambal? Enggak Berarti enggak doyan pedas? Enggak Kalau Bakso Samrat tuh Sambalnya kayak Apa namanya? Minyak banget gitu ya Itu pedas banget tuh Pedas banget sih Kayaknya sih Kalau berminyak ini Biasanya pedas Gabi harus cobain Racikan orang kampung Gap Kalau makan bakso Enggak aku coba itu deh Beda banget Enggak orang kampung sih Kalau kita makan bakso tuh Enaknya tuh Sambal sama Kecap manisnya doang Jadi dia pedas manis gitu Kuahnya Cobain ya Coba ini ya Bismillahirrahmanirrahim Enggak kok Enggak pedas-pedas banget Guahnya mantep banget Asli Wuh Seger banget guys Makan bakso Samrat yang siang tuh Ini salah satu bakso Emang bakso premium sih Hitungannya Wuh Samble Gabi kalau makan bakso Baksonya suka disimpen belakangan enggak? Enggak Pas mau pulang gitu Baru dimakan Kan kadang ada orang kayak gitu kan Ditaruh di akhir Makan di awal Makan di awal? Mie-nya? Di akhir Jadi bakso dulu habisin Baru makan mie-nya? Enggareng Ganti-gantian Jadi bakso dulu Mie Atau mie dulu bakso Bakso mie Bakso mie Tapi Gabi Senang enggak ketemu Kenal sama Bang Regen Bang Jegel Rispol gitu Apa? Pedusan Pedusan Kecapnya kali kebanyakan Kemarin kan ditanyain Gabi kan belum jawab tuh Apaan? Yang kemarin Di antara kita bertiga Menurut Gabi Siapa yang ganteng? Gabi enggak jawab jauh Harus dijawab ya? Ya menurut Gabi Kira-kira Bang Regen deh Ini karena ada Karigen disini aja kan? Enggak Tapi beneran Kayak Gabi itu asli mana sih? Emang ada keturunan-keturunan bule gitu Ada Ada Bapak aku bule Oh Sama berarti sama anak aku Siapannya 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 Bapaknya 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 anak aku tuh Orang Ivoridekos Nama negaranya Kalau kamu cari Ada Ivoridekos Untuk tempat Bapaknya Anak aku Kalau Gabi Punya acara Punya acara Punya program Di tema Mau acara apa? Makan-makan Talkshow Atau Talkshow Atau Talkshow Kayak geger gitu Berarti waktu digeger kemarin Seneng dong? Iya seneng Seru Soalnya bisa dapet input Baru ya Kalau Talkshow gitu ya Mau belau lama orang Iya Kalau di Sekolah Ngawur Bingung gak? Bingung mau nanya apa sih Oh Bukan bingung karena Kelakuan Bapak Bapak Gendut itu Tapi Gabi kan dulu kan Masuk tema Kayaknya mau jadi penyanyi Emang iya Iya kan Mbak Katanya nyanyi Enggak Mbak Katanya apa Waktu itu bilangnya? Hobi nyanyi Tapi gak jadi penyanyi Enggak mau Enggak Kenapa? Eh mau sih Tapi kan suara aku biasa banget Enggak Kok bagus kok aku pernah denger suara Gabi Pas nyanyi di Apa? IG apa? TikTok ya waktu itu yang? Bukan suara Seorang penyanyi Aku dengernya Oke sih Bagus sih Ya paling Oke doang Tapi kan bisa di asa Tapi aku udah lama banget Bisa main piano juga kan Gabi kan? Bisa Tuh main piano bisa Nyanyi juga Bisa kok Aku juga kan pengen nyanyi gitu kan Udah bikin lagu Beneran? Beneran Terus? Nih lagunya nih Menurut Gabi bagus gak? Nih reaksinya Gabi doang Nih aku dengerin nih Cuman Gabi nih yang udah Dengerin lagu aku nih Ini kan seliri Liriknya juga Iya Ih bagus lirik nih Bagus ya? Serius Hah? Serius? Serius Tuh Mau gak dibikinin lagu? Mau Mau Nyanyi ya Berhatiin ntar ya Kira-kira kalau nyanyi Mau tentang apa? Pencopetan di pasar Senin Antara percintaan atau gak? Tentang kehidupan Keren Tentang kehidupan berarti About of my last Nih Gabi belum nyobain bakso telur Rip coba dipotongin nih Bagi dua Rip Biar si Gabi nyobain Karena dia gak tau bakso telur itu kayak gimana Itu gak tau bakso telur Aneh banget sumpah Bener dah Aku gak pernah ngeliat kayak gitu Bakso isi telur Gab Cobain Setengah-setengah ya kita ya Gabi mau coba ini gak? Mau coba Belajar nge-host? Boleh Coba sekarang Gabi jadi host Aku jadi Bintang tamunya Jadi Gabi yang nanya-nanya Sekarang banget Dicobain Sambil makan Nanya-nanya doang Iya nanya-nanya doang Nah kok tuh gak ada ide gitu loh Kak Mau nanya apa Apa? Biasanya masalahnya itu apa? Masalah Masalah kalau mau ngobrol itu gak ada ide Gak tau mau nanyain apa Kalau mengatkan di gen Kira-kira ada gak yang di kanyain? Ada Coba bahasa itu dong Bahasa bimak Bahasa bimak? caru oke, aku capin aja, terus support aja, kalau aku capin aja, bahasa bimak, oke, kok Gaby gak habis emang udah kenyang apa, karena nanti ganggu ngobrol, kepedesan, kepedesan, yaudah, gak mau lagi nih, maksud lu enak gak, aku makan kali ya, yaudah makan, sayang, iya sayang, iya sayang, iya sayang itu, maksudnya kalau gak dimakan, Gaby makannya banyak gak sih, yang makan banyak, tapi badannya gak gede-gede gitu gak sih, enggak, berarti makannya emang dikit, aku makan biasa, naik buat badannya, makan biasa, maksudnya porsinya biasa, jadi harus sedikit porsinya, kok Bang Rigen bisa ke urusan? diet? oh diet, dietnya gimana? ada ke dokter, dari dokter itu dikasih, apa namanya cara makan, cara makan, porsi makan yang pas, terus mengakali jam-jam tertentu yang lapar, itu tuh dikasih tahu, kayak, ini misalnya kayak, sarapan jam 8, karena kan jam 10, jam 11 tuh suka lapar lagi kan, kalau yang terbiasa makan, itu dikasih tahu tuh, boleh makan makanannya tapi apa, entah buah, telur putih, jagung gitu tuh boleh, terus siang makan, makannya apa, jadi secara menu gitu diaturin, sama ada obatnya, ada minum obat itu oil blocker, oil blocker tuh jadi dia buat, misahin minyak, jadi minyak tuh langsung keluar ke pencernaan, gitu, kalau awal-awal tuh ada 2 obatnya, sama satu lagi tuh, yang buat penunda lapar, jadi dia nggak bikin lapar, tapi itu awal-awal doang, sekarang udah terbiasa, mencoba untuk merubah habitnya, gitu, supaya jam makannya mengikut ini, turun berapa? dari awal ke dokter sampai sekarang, kira-kira udah 6 bulan, 7 bulanan, itu turun 20 kilo, banyak ya? banyak, lumayan, olahraga juga nggak? sekarang jarang, sebelum kuasa waktu itu sempat nge-gym, cuman pas kuasa tuh, waktunya kan padat tuh, akhirnya nggak nge-gym lagi, akhirnya yaudah, jadi sampai sekarang jadi males lagi, udah tinggal sebulan lagi, kalau nggak salah deh habis itu waktunya, Gabby pengen diet emang? aku dulu pernah 3 bulan nggak makan nasi, gara-gara? main kurus, berat badannya berapa emang waktu itu? 5, 6, 5, 7, sekarang? sekarang 5, 2, tapi waktu itu tuh sempat turun ke 50, 49, sekarang menurut Gabby udah proposional belum? belum, aku main kurusan lagi sebenernya, kayaknya udah, udah pas dah, iya jangan terlalu kurus, iya cewek tuh sangat berharga, 1 kilo, 1 kilonya gitu, kayak berharga banget, tadi Gabby sebenernya secara tidak sadar sudah melakukan yang namanya talkshow, sudah bisa membuka obrolan, iya kan? iya kan? iya, nanya kenapa diet, eh diet berapa kilo, kenapa mau diet? kenapa mau diet? karena punya anak, anaknya 2, punya anak satu aja waktu itu kayak ngejar-ngejar tuh ngap banget, capek banget, kan kalau di playground kan dia main nih, nah kita tuh kan orang tua ngikutin nih, keliling gitu, nah itu kadang suka, waktu itu tuh ngap banget, capek banget, nah anaknya masih semangat, kitanya udah nggak kuat kan, nah apalagi ntar punya 2 anak, makanya pengen nurunin seenggaknya nafasnya bisa lebih panjang lah sedikit gitu, kalau Gabby kenapa pengen kurus? penampilan ya kalau cewek ya biasanya? penampilan, tapi dipikir-pikir juga lebih enak, pas aku kurus? iya, pas aku ngelit kurus lebih, kayak dulu tuh aku naik tangga aja tuh ngos-ngosan, oh, naik tangga berapa lantai? tangga rumah? tangga rumah, oh, kalau kurus lebih enak? lebih enak, sekarang nih ngos-ngosan? nggak, nggak maksudnya kalau sekarang naik tangga gitu nggak? oh, berarti sekarang udah pas dong, tapi pengen turunin lagi? buat penampilan, buat penampilan? cewek ya, cewek tuh emang sekilo dua kilo gitu-gitu aja nurunin berat badan, oke deh Gabby, terima kasih ya sudah mau makan bakso, nemenin lapor Pak hari ini, makan bakso Samrat Solo, bakso Solo Samrat, ini ada di alam sutra, ini bakso nya mantep lah, enak ya? enak banget, enak banget, cuman Gabby nggak habis gara-gara diajak ngobrol mulu, kayak aja nih, ya Gabby, gara-gara diajak ngobrol ya, Gabby tuh soalnya makannya kayaknya harus fokus dia gitu, ya kan, jadi dia harus fokus, kalau Gabby makan kesukaan apa lagi? selain bakso, steak? steak? oh, steak? yes, steak, yes, steak, strike, steak, 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 nasi goreng gitu kalau yang makanan Indonesia? nasi padang suka, nasi padang suka, kalau gitu makan nasi kapau tadi, kapau merdeka, tau nggak sini? nggak ada juga sih, nasi kapau enak juga sini, oke deh kapan-kapan nanti kita makan lagi sama Gabby, kita mengasah skill talk show Gabby, karena Gabby kan pengen punya talk show sendiri, siapa tau nanti dia punya talk show sendiri, jadi Gabby show? Gabby show, amin, Gabby show, 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 ini Gabby ku, mana Gabby mu? sampai ketemu lagi di Laper 4, terima kasih semuanya, Leng hadoh, ini bakso Samrat Solo, caru poda, gitu loh, caru poda, caru poda, carut poda, carut poda, carut poda, mantap, terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati